Ing Pomin, ya balik lagi sama Mbak Narvi nih temen-temen Kali ini Mbak Narvi punya berita yang cukup menarik nih Jadi belakangan ini muncul sebuah pertikaian nih temen-temen Dari seorang Hatters Wanderer Yap, si Wawan pak Hattersnya sendiri berasal dari mainland China Dan hal ini cukup membuat komunitas Genshin Global ini merasa kesel nih temen-temen Jadi ada seorang Redditor ya User Reddit yang bernama Snow2612 Menuliskan sebuah postingan berjudul About Wanderer Drama, A Glimpse Into Chinese Community Yang berisi beberapa bagian dari komunitas China yang bertindak berlebihan Karena kebenciannya terhadap Wanderer ini temen-temen Nah melalui postingannya juga Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi selama 8 bulan ini Di komunitas China Khususnya apa saja yang sudah dilakukan oleh para Hatters Wanderer ini Semuanya terungkap di postingan Redditnya Yang kurang lebih isinya adalah Dia mengatakan komunitas China disini melebaikan karakter fiksi Dan menganggapnya sebagai idol sungguhan Dia juga bilang kalau sifatnya Wanderer yang kasar dan tenggel ini ternyata populer nih temen-temen Di kalangan wanita Namun dibenci oleh para pria Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai musuh sungguhan di dunia nyata Lalu juga ada fans war nih temen-temen Dimana kebanyakan fans A, Xiao, Tartalia, dan juga Nahida ini membenci Wanderer temen-temen Ya contohnya saja seperti fans Nahida ya Mereka tidak menyukai Wanderer karena kedekatan mereka berdua di in-game Lalu ia juga sempat menyinggung ada konflik gender dan juga bullying temen-temen Kenapa konflik gender? Karena beberapa orang mengatakan kalau Genshin ini terlalu female oriented Yang dimana kita ketahui juga memang untuk karakter wanita lebih banyak ya di Genshin ini Lalu untuk masalah bullying ini si Tieba diduga membenet seluruh diskusi positifnya Wanderer temen-temen Jadi hanya berbicara mengenai kebenciannya saja Bahkan katanya sempat ada seekor kucing yang mirip dengan karakter Wanderer Ya ini disiksa dan dibunuh oleh para Hatters Wah ini sih udah sakit ya, sampai ngesiksa hewan cuy Dan gak sampai disitu temen-temen, disini juga terjadi doxing katanya Jadi beberapa haters di forum Tieba ini mulai mengumbar informasi pribadi para pegawai Hoyover secara ilegal Dan yang terakhir beberapa haters mencoba melaporkan Wanderer temen-temen Ke pemerintah Cina sehingga dia bisa dihapus dari game Wah gila sih ini cu, gila ini Nah laporan tersebut menimbulkan reaksi yang cukup wah ya temen-temen Baik dari komunitas Cina dan dari komunitas luar ya Setelah membeberkan apa yang selama 8 bulan belakangan ini terjadi Komunitas Genshin Cina, SNU2612 mendapat perlakuan tak menyenangkan dari penggemar lain Dimana ia langsung terkena doxing Di sisi lain, salah satu pemain Cina bernama Rich Yuo juga ikut memberi tanggapan temen-temen Ia mengatakan bahwa tidak sepenuhnya yang dikatakan oleh SNU2612 itu benar Haters di forum NGE dan Tieba hanyalah sebagian kecil dari fraksi komunitas Genshin China Dan influence mereka sangatlah terbatas Forum Bilibili dan Douyinlah yang sebenarnya menjadi ladang komunitas Genshin Dimana haters Wanderer sangat sedikit Disini Rich Yuo juga mengatakan bahwa setiap karakter itu memiliki haters Tak hanya Wanderer Genshin Impact saja Dan setiap komunitas juga pasti ada konflik Tak hanya di China, bahkan komunitas global Genshin seperti di Reddit maupun Twitter Juga pasti memiliki toksiknya sendiri Jadi tidak bisa digeneralisasikan kalau wah disana toksik hanya karena perilaku satu orang Ya disini Bang Narvi cukup setuju ya dengan yang dikatakan Rich Yuo Bahwa setiap karakter ini memiliki haters Karena secara tidak mungkin kalian bisa membuat seseorang menyukai apa yang kalian suka juga Pasti ada orang yang tidak menyukai apa yang kalian suka kan Ya Bang Narvi cuma bisa bilang semoga komunitas Genshin di Indonesia tidak aneh-aneh lah Tidak separa inilah kalau bisa ya Dan ya segitu saja beritaku kali ini Gimana menurut kalian tentang haters-haters Wanderer ini teman-teman Coba tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye